Wah ini saya teringat tahun 50, saya ini sudah tua lebih 90 tahun. Saya belajar itu kadang-kadang juga ada yang tidak seperti manusia biasa. Setengah apa yang dikatakan oleh guru saya yang tidak bisa saya siapa dia dan karena terus hilang, apa sebab Indonesia ini indah? Sebab Indonesia pertama membangun, membangun dari Sabang sampai Maroke, Sabang Aceh Maroke Irian. Tetapi bahwa Indonesia ini adalah aneh daripada yang aneh. Besok dari Maroko ke Maroke. Jadi dari lautan merah ke lautan pasifik. Pasifik-pasif, lautan merah harus merah. Karena merah itu harus bisa berubah-ubah. Merah kok berubah, tidak bergoyang. Itu tidak merah benar-benar. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran, Jujadun bidun wahumrun muhtalifun al-wanwa. Jujadun bidun jalan-jalan di gunung yang putih-putih dan merah. Jadi tidak muera putih, tapi Quran didalukan putihnya dulu. Ingat, ini Indonesia. Jadi ini adalah satu peringatan bagi saya. Dulu saya tahun 50, menerima pelajaran, besok akan ada kata-kata ke Marokes, Marokes. Maroko itu kalau ditulis di sana, di Lautan Natantik, Memro, Alef, Kaf, Sin. Tapi dibaca Maroko. Terus di Irian juga, sekarang ini mulai ramai Irian Islam. Di pondok saya lebih 10 orang Irian. Jadi dari Maroke ke Maroke. Indonesia merdeka sama bulan Ramadan. Tapi Indonesia dipilihkan oleh Allah, Ramadannya tanggal 8, Agustusnya tanggal 17. Tapi Nuzulul Quran, Ramadannya dipilih 17, dan Agustusnya 8. Ini harus tahu. Jadi Indonesia ini harus bernuangsa Islam, tapi ojo kasek, jadi putih merah, tapi merah putih. Dulu kan merah dulu. Apa kata Nabi Ibrahim? Alal afili ayakuna arifan bijamani. Bagi orang berakan harus tahu zamannya. Jadi besok ya jangan, Min Marokis ila Marokis, tapi Min Maroko ila Marokis. Itu ajaran saya tahun 50. Sampai sekarang ini, apa yang diajarkan itu semua cocok. Apalagi pemilu yang sekarang ini. Saya minta, saya minta, saya susah, multako ini. Terus terang saja, susah. Tapi akhirnya gembira. Rawuh Kiyai Najawuti. Rawuh Bapak Kiyai Sa'id Akhi. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih.